Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bar pecinta, I think with you dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam tim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel News Artis Yang akan selalu menayangkan kabar-kabar Seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi? Kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting Pamer foto mobil 1 miliar Tabiat asli Ayu Ting Ting dibongkar karyawan hotel Bedaknut Ayu Ting Ting sempat pamer foto Salah satu koleksi mobilnya yang berharga 1 miliar Namun baru-baru ini Ayu Ting Ting menjadi perpinjangan usai tabiat aslinya Dibongkar karyawan hotel Dengan honor yang mencapai 2 dikit untuk sekali tampil di layar televisi Ayu Ting Ting tak kesulitan untuk membeli mobil mewah Terlebih lagi Ayu Ting Ting kerap berseloroh Bahkan belinya sebagai artis terkenal dan tajir Ia juga sempat mengungkap pendapatan yang diterima dalam satu bulan Yaitu sekitar 1 miliar Di garasi mobilnya Ayu Ting Ting menyimpan mobil Mini Copper Escabrio Berwarna orange Yang atap kanvas convertible Ayu Ting Ting mengaku Ia memilih Mini Copper Escabrio Karena mobil itu disukai oleh Anak semata wayangnya Bilkis Mini Copper Escabrio Ya jadi atapnya bisa dibuka Jadi kalau ke puncak Atapnya suka aku buka Bilkis senang kalau dibuka Kata Ayu Ayu Ting Ting dan mobilnya itu Saat tidak ada jadwal syuting Ayu Ting Ting mengaku sering menggunakan mobil Mini Copper Minaknya untuk kepergian ke luar kota Selain atapnya yang bisa terbuka Ayu Ting Ting mengatakan senang Dengan tenaga mesin Yang disempurkan oleh Mini Copper tersebut Menurutnya Mobil tersebut bisa diandalkan Saat melahap jalanan menanjang Walaupun dimensinya kecil Tenaganya gede banget Kalau dibawa kecil pun Tidak terasa goyang Lanjutnya Meski pamer foto mobil mewahnya Tabiat asli Ayu Ting Ting Bongkar oleh pengenis Yang berniat minta sedekah kepada Saat Melalui cerita yang beredar di Facebook Dia mendengar ada pengenis Yang mengaku kapok ke rumah Ayu Ting Ting Sebut Ayu Ting Ting sebagai artis paling penting Dia juga menerima perlakuan kurang baik Jadi setiap lebaran Minta-minta ke rumah orang kaya Termasuk artis Ayu Ting Ting Namun di rumah Ayu Ting Ting Sang pengemis merasa Mendapat perlakuan kurang enak Rupanya Bukan cuma pengemis yang cuman Tabiat asli Ayu Ting Ting Juga dibongkar oleh seorang karyawan hotel Membagikan sebuah pesan Geput WhatsApp Sosok yang disebutkan identitasnya itu Menurut Ayu Ting Ting Olehkah bayar Additional breakfast Dari hotel sebelumnya Karena itu Staf di hotel setempat Ayu Ting Ting dan keluarga Belum minat Mendapat kelarangan Untuk menagi tambahan sarapan Kepada sang dituan Merespon kabar pelantun lagu kondang Alamat palsu Yang ogah membayar tagihan tambahan sarapan Admin ad dunia cair Merasa mengeris Sebab Ayu Ting Ting dan anggota keluarganya Diduga hanya menyewa satu kamar Hingga jatah sarapan yang diterima pun Seharusnya sesuai dengan porsi satu kamar Berikut komentar para netizen Masa artis paling kaya Satu depok Gak mampu bayar audisional Merespon Gini ya kok Kalau artis Selefon Eran Soal Yudemi Dengan Namanya Itu Asisten Dibukai Gaman Supaya dapat Merespon Istirahat nyaman juga Istirahat nyaman juga Nah Kalau kita nih rakyat jelata Kita mungkin Dibukakan lagi Tapi At least Kalau kita tahu Satu rumah itu Cuman dapat Dua bring face Dan kita ada tamu Atau ngajak orang Niat adding extra bit Oleh Bok Biar orang hidup nyaman Dan dapat ekstra satu Bring face Juga Dan teras Sebagai keterangan foto Di akun netizen tersebut Ini berarti Siapok Mempuk gitu Di satu ruangan Gak pakai ekstra bed Kan makanya Gak dapat ekstra breakfast Terus Dudunya dimana Masak sekasur Kayak indah Buka kamar Buat yang lain Gak mau Adding extra bed Gak mau Bayar additional Bring face Gak mau Malu-malu Wincir Tutup Netizen Tersebut Yang memberikan Komentar kurang Menyerahkan Kepada Ayu TV Terima kasih